Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang mengejutkan ramai di mana aku mengaku aku cemburu dengan pemergianmu sahabat. Pemergian aliraham Syed Umar Mokhtar bin Syed Rizwan benar-benar mengejutkan ramai pihak pelawak terkenal yang sentiasa menggembirakan orang lain dan akhirnya telah membuatkan ribuan manusia menangis. Satu demi satu kebaikan aliraham dirungkai sehingga terlibat siapakah individu di sebalik nama Abam Boceh itu. Amal jariah dan berbakti kepada keluarga serta orang sekeliling menjadi tajuk utama setiap laporan pembergiannya. Ribuan jemaah hadir ketika solat jemaah, jenazah, dilakukan sehingga tiada langsung ruang kosong untuk hadirin, sama-sama berdiri memberikan penghormatan terakhir buatnya. Senang kata pemergian pelawak tersebut diibaratkan sebagai kus nur kotima yaitu pemergian yang dicemburui. Kenyataan tersebut turut diakui sendiri oleh pelakon terkenal Kazar Syed Rizwan apabila mencoret sedikit nukilan buat aliraham Abam. Katanya dia mencemburui betapa beruntungnya Abam apabila jenazahnya diziarahi ramai orang sejak semalam. Menurut pelakon senior itu, dia tidak pernah mencemburui mana-mana kejayaan rakan artis namun dengan Abam wujud sedikit rasa cemburu dengan atur cara pemergian figura tersebut. Betapa kerdilnya dia rasai kerana pemergian insan seni Hindu ditangis seribuan orang yang mengagumi peribadi ala Yerham. Sehubungan dengan itu menurut si perkongsian Kazar tersebut, rata-rata warga net bersetuju dengan apa yang diungkapkan oleh pelakon senior tersebut. Mereka juga mengakui bahwa pemergian Abam ini sangat memberi kesan kerana ala Yerham begitu disayangi kerana sikap mulia yang ditonjolkannya. Itu sejauh hari ini, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.